Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi lah sahabat semua Berjumpa lagi dengan channel Petan Indiranggu Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafoyat Sahabat semua ini cabai ini pada saat musim hujan ini Harganya cukup lumayan tinggi bisa nyampe 100 ribu Nah ini saya pada kesempatan hari ini menanam cabai ini di halaman rumah Ini berukuran 5 x 8 meter lebarnya ini di depan rumah Nah ini sudah mulai berbuah Ini buahnya cukup lebat Ini sudah banyak sekali Ini Lahan ini, ini saya ukuran 5 x 8 ini Saya tanami cabai ini jumlahnya kurang lebih 90 batang Nah ini memang cukup rapat dengan jarak tanam Kurang lebih 30 cm antar baris Dan ini terdapat 5 5 5 gulutan Ini tanamnya cukup tinggi sahabat semua Ini 1 meter lebih Nah ini saya Gulutan saya tutup dengan mulsa Ini dengan jarak tanam berkisar 30 cm sampai 40 cm Ini antar tanaman Nah ini sebagian yang berdekatan dengan jalan ini Ini agak terhambat atau kena Akibat dari asap atau apa ini karena berdekatan dengan jalan sahabat semua Di samping itu untuk ketinggian tanaman Ketinggian tanaman cabai ini Di atas 100 cm Ini kurang lebih 140 cm Ini cukup tinggi sahabat semua Ini ketinggian ini disebabkan karena Sinar matahari pada saat sore hari ini Mulai berkurang Nah karena yang di bagian depan itu ada Itu arah sinar matahari dari barat Ini pada saat pukul 15 Sore ini sudah mulai tertutupi dengan Bangunan yang ada di depan itu Nah Ini buahnya cukup lebat sahabat semua Dan ini sudah mulai saya panen beberapa kali Walaupun baru sedikit Baru sedikit Ini bisa kita tukarkan dengan sayuran yang lain Maupun kita jual kepada tangga-tangga yang membutuhkan Ini buahnya cukup banyak Dan sudah mulai merah Ini penanaman cabai ini Saya lakukan 7 bulan yang lalu Dengan bibit kemarin yang saya beli Agak tua Dibandingkan bibit-bibit tanaman cabai Yang ditanam oleh para petani di sawah Karena yang tersedia hanya itu Mau gak mau Itu yang saya lakukan Nah Untuk ketinggian tanaman cabai ini sahabat semua Ini yang pertama tadi disebabkan karena Karena sinar matahari yang berkurang Kemudian bibit yang sudah agak tua Dan yang berikutnya adalah pupuk Yang saya berikan Nah pupuk yang saya berikan ini cukup banyak sahabat semua Ini saya menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi Ini dibandingkan dengan petani yang lain Penggunaan pupuk organik ini melebihi dari mereka Sehingga Sehingga Tanaman cabai yang Saya tanam ini menjadi tinggi Penanaman cabai di Lahan pekarangan ini Lebih Mudah Dan fleksibel Dibandingkan tanaman cabai yang menanam cabai di sawah Karena pada saat menanam cabai di sawah Kita harus Berjalan Menuju sawah yang Tergantung jarak daripada tanaman cabai yang Kita tanam di sawah Sementara kalau di Di Halaman rumah Kita Cukup Pada saat pagi hari Sore hari Sore hari Siang hari Bahkan menjelang petang Kita pasti bisa Kita melihat-lihat Ataupun mengamati Tanaman cabai yang Ditanam di halaman rumah Dan Baik dari segi tanaman Atau dari segi hama maupun air Kekurangan air Dan sebagainya Kita mudah mengamati Dan yang lebih menarik lagi Sahabat Jumat Pada saat Pada saat sore hari Selepas kita mandi Kita bisa Melepaskan Atau melihat-lihat Atau Bisa Sebagai Hiburan Sori hari hari Sori hari Melihat Daripada Tanaman cabai Yang Ditanam ini Cukup Subur Dan Sehat Buahnya Banyak Ini menjadi Suatu Kepuasan Bagi Saya sendiri Dalam Mengelola Tanaman Cabai Dengan hasil Ataupun dengan buah yang cukup Banyak Ini menjadi Kepuasan Tersendiri Ini Dan Sangat menyenangkan Bagi Saya Untuk Mengelola Atau menangani Tanaman Cabai Yang Saya Tanam Di Depan Halaman Untuk Mengendalian Hama Dan Penyakit Saya Sangat Minim Sekali Menggunakan Pestisida Dalam Mengendalikan Hama Maupun Penyakit Yang Saya Semprotkan Di Tanaman Cabai Ini Ini Hanya Saya Menggunakan Pupuk Saya Menggunakan Ganda Silvi Untuk Merangsang Buah Untuk Pemupukan Sementara Untuk Pengendalian Hama Ataupun Jamur Saya Hanya Menggunakan Antrakol Saja Ini Hanya Dua Kali Enggak Salah Ini Jadi Jadi Saya Upayakan Tanaman Cabai Ini Dalam Pengendalian Hama Penyakit Secara Minim Sehingga Buah Yang Saya Dihasilkan Tetap Sehat Dibandingkan Buah-buah Yang Menggunakan Pesedisida Yang Berlebihan Nah Itu Sahabat Semua Sharing Bupada Sahabat Semua Dalam Memanfaatkan Memanfaatkan Lahan Pekarangan Untuk Tanahan Cabai Yang Bisa Dilakukan Untuk Mengurangi Biaya Pengeluaran Maupun Mendapatkan Tambahan Tambahan Pendapatan Dari Tanan Capek Yang Saya Tanam Di Halaman Depan Rumah Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Sahabat Semua Dalam Melola Lahan Pekarangan Agar Dapat Berkeruduki Berkeruduki Secara Optimal Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat